Kelompok Kerja atau Pokja Wartawan Pemerintah Kota atau Pemkot Surabaya turut dilakukan di vaksin pada vaksinasi tahap kedua yang berlangsung di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada selasa pagi 24 Februari. Dalam vaksinasi selasa pagi tersebut hanya 10 wartawan yang telah divaksinasi. Terbatasnya kuota vaksinasi tersebut, vaksinasi dilakukan secara dadakan karena masih adanya sisa vaksin yang diperuntukkan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Mengingat vaksinasi yang dilakukan di Balai Kota Surabaya dikhususkan bagi Kepala OPD. Wartawan yang mau vaksin pada selasa pagi diminta untuk mendaftar ke meja 1 oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Surabaya, Febria Rahmanita. Vaksinasi tersebut 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 Karena menurutnya wartawan akan sering bertata buka dengan banyak warga masyarakat sebagai tugasnya dalam melakukan peliputan suatu berita. Sehingga sangat rentan akan tertular dan menularkan, COVID-19 Lensa Indonesia.com melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur